Al-Fatihah Penjual barang bekas Tetapi Ternyata koin tersebut tidak dapat dijualnya Karena nominannya terlalu kecil Lalu sang ayah mengajak Anak tersebut untuk datang kepada Seorang kolektor barang-barang kuno Lalu Sontak sang kolektor Menawar sebuah harga Yaitu 1 juta rupiah untuk koin tersebut Kemudian Anak tersebut Diajak oleh Sang ayah masuk ke dalam sebuah Toko emas Dimana dia bertanya sekali lagi Berapa harga dari koin Yang dipegangnya tersebut Lalu Sang penjaga toko melihat kemurnian Dari koin tersebut Dan kemudian memberikan Sebuah nominal yang cukup besar Hingga puluhan juta rupiah Lalu sang anak Terkejut dan menatap Ayahnya begitu dalam Ayahnya hanya bisa tersenyum dan Berkata koin ini berharga Di mata orang yang tepat Bicara soal Berharga Koin tersebut mungkin Tidak mengetahui Betapa berharganya dia Sesuatu mungkin terjadi kepada koin tersebut Tapi mungkin itu membuat orang lain memandangnya rendah Tetapi Nilai dari koin tersebut Tidak berkurang Karena apa yang sudah diberikan oleh penciptanya Bahkan Bahkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan lihat tangan yang terangkat. Ini kami yang bilang dari lubuk hati kami. Dari hati yang paling dalam kami. Bahwa kami sayang sama Tuhan. We love you Jesus. We love you Jesus. Mari bilang yu sama-sama yu. Kamu yang angkat tangan. Mari bilang kehadapan Tuhan. Bilang aku sayang Tuhan. I love you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Hari ini kami ada, kami tahu semua karena Tuhan. Tuhan, kami sayang sama Tuhan. We love you Jesus. Makasih Tuhan udah mati bagi setiap kami. Makasih Tuhan udah tebus dosa-dosa kami. Makasih Tuhan udah sayang banget sama kami. Tuhan terima kasih, terima kasih. Ini setiap anak-anakmu Tuhan. Biar hari ini kasih Tuhan yang terus menyentuh setiap kami. Biar hari ini kami kembali disadarkan bahwa ada kasih Tuhan yang menyelimuti setiap kehidupan kami. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Dalam ke dalam kasih Tuhan. Kami ingin ngerasain kasihnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari anak-anak muda, sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih meriah lagi. Sebelum duduk, kasih tos kiri-kanan. Bilang apa ya? You are great. Oke, boleh duduk teman-teman semua. Sebenarnya banyak dari kita diberkati di tempat ini. Boleh angkat tangan ya? Wow, wow. Teman-teman, gue percaya gak cuma teman-teman. Kita yang nyiapin ini pun, wah kita sangat terberkati. Kita benar-benar bersyukur banget. Bersyukur bukan karena acaranya lancar teman-teman. Bersyukur karena kasih Tuhan ada di tempat ini. Bukankah itu yang kita perluin di keseharian kita teman-teman? Bukankah itu yang kita kejar di kehidupan kita? Betapa mengerikannya hidup kita ya. Kalau gak ada kasihnya Tuhan. Amin. Kasih Tuhan itu adalah hal yang terbesar dan terutama. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Teman-teman, hari ini kita ngerayain. Pascah. Setuju ya? Kita semua ngerayain Pascah. Kita semua datang ke tempat ini. Kita datang buat ngerayain yang namanya kebangkitan Tuhan. Teman-teman, I believe Passover, Pascah adalah suatu momen kejadian yang begitu luar biasa. Kelahiran tanpa kematian, kematian tanpa kebangkitan itu semua sia-sia. Pascah itu bicara soal kasih. Pascah itu bicara soal cinta. Pascah itu bicara soal cinta. Amin. Teman-teman, langsung aja. Gue gak bakal lama. Dan biar, gue berdoa biar roh kudus yang berbicara sama diri setiap itu. Kerinduan gue satu. Kerinduan saya satu. Kita satu. Kita cuma pengen teman-teman ngerasain kasihnya Tuhan. Itu doang. Kita cuma pengen biar teman-teman kembali diingetin lagi. Di-refresh lagi. Bahwa di hidup teman-teman. Ada Yesus lah. Amin. Kita langsung mulai teman-teman semua. Ada satu cerita. Yang selalu memberkati saya. Satu cerita yang selalu memberkati gue. Ini adalah kisah dimana Yesus dia pergi ke satu tempat yang namanya Gerasa. Lukas 8 ayat 26 bilang gini. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa. Yang terletak di seberang Galilea. Ayat 27 dibilang gini. Setelah Yesus naik ke darat. Datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian. Dan tidak tinggal dalam rumah. Tetapi dalam pekuburan. Teman-teman ini orang ngeri banget. Ngeri banget. Teman-teman bisa bayangin. Lagi teman-teman jalan biasa di satu tempat. Ada satu orang gak di satu tempat. Misalnya teman-teman lewat kuburan. Ada satu orang yang gak pake baju gitu ya teman-teman. Naked gitu ya. Dan dikatakan kalau disini dia udah lama banget tinggal disitu. Bahkan di ayat-ayat berikutnya dibilang. Bahwa orang ini dirantai. Dibelenggu. Kalau teman-teman datang ke satu tempat ke pemakaman gitu misalnya. Dan ada orang kayak gitu. Jangankan di pemakaman. Di tempat biasa pun ada orang kayak gitu. Kita pasti menjauh bener gak sih? Kita pasti. Nah udahlah lewat yang lain-lewat yang lain. Mending muter dibanding ketemu. Apalagi ini di pemakaman teman-teman. Meren teman-teman. Meren lagi apa coba itu? Mungkin gitu ya teman-teman waktu liat kayak gitu. Teman-teman kucak-kucak mata. Dan mikir. Setan gitu ya teman-teman. Hah apaan nih? Takut pasti kita. Orang gila ini teman-teman. Tanda kutip. Orang yang ada kerasukan setan ini. Orang yang dalam pemakaman ini teman-teman. Kalau saya boleh bilang di kehidupan sekarang. Mungkin dia adalah orang yang dikucilkan. Bukan mungkin saya yakin pasti dia dikucilkan. Gak ada yang mau deket sama dia. Dia udah lama banget gak tinggal di rumah. Dia di pemakaman. In the tomb. Dan dia gak dianggap. Saya yakin dia gak dianggap. Karena dia sendirian disana. Dan dia orang yang mungkin insignificant teman-teman. Hidup, mati, doesn't matter. Gak masalah sama sekali. Bahkan mungkin ya teman-teman. Dia gak dianggap lagi sebagai manusia. Dia mungkin teman-teman. Dianggap sebagai sampah. Dan apa yang terjadi? Yesus datang. Sebelum Yesus datang teman-teman. Ngapain sih Yesus datang ke tempat itu? Apa sih yang Yesus lakuin sebelum ke tempat itu? Lukas 8 dan 4 dibilang gini. Sebelum Yesus pergi ke Gerasa. Yesus itu dia lagi ngajar. Lagi ngasih bagiin perumpamaan. Dia cerita. Dan dikatakan gini. Ketika orang banyak berbondong-bondong. Datang. Yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri. Pada Yesus berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Teman-teman. Yesus ini adalah orang yang dicari sama orang banyak. He was so high. So viral gitu teman-teman. Dia tuh begitu keren banget. Orang-orang penasaran Yesus tuh gimana sih? Dan waktu itu Tuhan Yesus ngajar orang-orang terkagum-kagum. Karena lihat kebijaksanaannya Tuhan Yesus. Karena lihat wah ini orang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu ada yang namanya konser Blackpink. Bener ya teman-teman? Disini ada yang ikut gak usah lambai tangan. Ada konser Blackpink. Dan konser ini begitu viral. Bener gak sih? Gue lihat Twitter, Instagram, gue lihat TikTok semuanya. Blackpink, 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 Blackpink. Ada pengerja kita, teman-pengerja kita yang pergi ke konser sana. Dan kayaknya menikmati banget. Bahkan kalau saya lihat di story-story. Di Instagram-Instagram. Artis-artis pun ngeliatin. Artis yang kita sering lihat di layar TV. Artis-artis yang kita sering lihat wah ini orang terkenal. Mereka cari Blackpink, nonton Blackpink. Blackpink itu begitu viral. Dan Yesus pun sama. Pada masa itu Yesus begitu viral teman-teman. Orang-orang datang. Mungkin lebih penuh daripada ini gitu ya teman-teman. Ini kan, wah ini penuh banget sih teman-teman. Dan gue tegang gitu ya. Dan hari itu pasti lebih viral. Hari itu orang banyak datang dari kota-kota. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia cuma bagiin perumpamaan. Beberapa perumpamaan. Dan dia tinggalkan rich and glamournya. Dia tinggalkan semua yang keliatannya panggung kemewahan. Pergi ke satu tempat. Yang namanya gerasa. Buat siapa? Buat si orang yang kerasukan sayutan. Buat si orang satu doang. Yang hidupnya udah lama banget. Tinggal di kuburan. Gak pake baju. Dikucilin. Dijauhin. Si insignificant ini. Si sampah ini teman-teman. Kalau Alkitab bilang ya teman-teman. Sebelum Tuhan Yesus sampai ke gerasa. Malah mereka perahunya. Ngalamin yang namanya angin ribut. Angin ribut kalau di laut itu mengerikan. Dan disitu dikatakan bahwa muridnya takut. Tapi kenapa Tuhan Yesus bela-belain segitunya sih? Why? Kenapa Tuhan Yesus begitu nge-bela-belain satu orang ini? Kenapa Tuhan Yesus nge-bela-belain satu orang yang dipandang orang pun? Enggak. Yang dilihat orang pun enggak. Seorang yang gak berharga ini. Why? Karena Yohanes 3 ayat 16 bilang. Karena begitu besar kasih Allah. For God, so love, the world please say amen. Karena kasih Allah itu begitu besar. Kasih Allah itu begitu besar. Dia gembala yang meninggalkan 99 domba. Cari satu domba yang hilang. Dia pemilik rumah yang waktu satu koin dirham itu hilang. Dia keliling cari di seluruh rumahnya. Dia bongkar isi rumahnya demi abah satu koin. Bahkan teman-teman. Dia bapak. Yang waktu dia lihat dari jauh. Si anak bungsu itu pulang. Anak bungsu yang udah ngecewain bapaknya. Yang udah berfoya-foya. Yang udah pergi begitu lama, begitu jauh. Si anak bungsu yang hidupnya hancur. Mungkin dia hidup dalam dosa selama masa dia pelarian. Dia bapak yang samperin anak bungsu ini. Kasih jubah. Kasih cincin. Dan bilang, kamu diterima. Kamu berharga. Hei, teman-teman. Itulah Tuhan kita. Waktu kita sebut nama Yesus. Waktu kita angkat tangan kita sembah kita panggil nama Yesus. That is our God. Itulah Tuhan kita. Yang begitu mengasihi kita. Sayang banget sama kita teman-teman. Madly in love. Teman-teman, waktu gue SMP. Gue orang anak muda. Gue seorang anak muda yang hidup waktu itu SMP. Dalam dosa pornografi. Gue pernah sharing ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Kalau yang gak pernah dengar, it's okay. Yang pernah dengar, gak apa-apa ya denger lagi ya. Gue jatuh dalam dosa pornografi teman-teman. Jatuh begitu dalam sampai kayak ngerasa gak bisa lepas. Sampai di satu titik, gue pernah mikir. Gue pernah mikir dan gue pernah ngelakuin ini. Gue mulai ngerasa jijik sama gereja teman-teman. Kenapa? Bukan karena gerejanya salah, enggak. Bukan karena pelayan Tuhan yang sombong, enggak. Karena gue merasa gue gak layak ada di gereja. Karena gue ngerasa gue gak pantas deket sama Tuhan. Hari itu teman-teman gue gak pernah mikir. Gue bisa segini aktifnya di gereja. Berdiri depan teman-teman, sharing depan teman-teman. Boroh-boroh. Gue malah gak pernah berpikir. Gue pas seorang Abraham Randy ini. Bisa punya masa depan. Bisa bermimpi besar. Gue gak pernah mikir itu. Yang gue pikirin hari-hari itu teman-teman. Cuma satu. Tuhan pasti benci sama gue. Tuhan pasti gak suka sama gue. Dan di sekali waktu teman-teman. Gue habis ngelakuin dosa pornografi. Gue cuma liat langit-langit di kamar gue. Gue cuma melek dan gue bilang. Tuhan kalau Tuhan ada. Hukum gue aja lah. Hukum gue aja Tuhan. Gue gak ngerasa. Gue disayang Tuhan. Bukan karena Tuhan gak sayang gue. Karena gue menutup diri. Gue ngerasa gue gak layak. Gue gak pantas. Gue gak berharga. Gue kotor, jijik. Gue sampah. Itulah label yang iblis berusaha tanam dalam diri gue waktu SMP. Dan itu berjalan bertahun-tahun teman-teman. Seberapa banyak dari kita di tempat ini. Teman-teman semua iblis berusaha tanam label di kehidupan teman-teman. Iblis tanam label bahwa hey kamu anak sial. Hey kamu anak yang gak berharga. Tadi dikatakan ada di bawah kamu anak haram. Kamu anak kecelakaan. Teman-teman mungkin bilang hey kamu bego. Maaf kamu tolol. Berapa banyak iblis berusaha tancapkan label-label itu teman-teman. Di kehidupan kita. Dan itu berubah menjadi identitas kita. Bahkan mungkin teman-teman datang ke tempat ini pun. Teman-teman punya mindset ini terakhir gue gereja. Karena teman-teman gak ngerasa teman-teman pantas di gereja. Teman-teman. Seberapa banyak dari kita. Iblis berusaha tancapkan label itu. Dalam ke dalam diri gitu. Ngebuat kita gak berharga. Ngebuat kita gak layak. Ngebuat kita ngerasa kita gak pantas deket sama Tuhan. Ngebuat kita ngerasa seperti orang yang digerasa itu. Dikucilkan sama orang. Dalam lingkungan yang baik teman-teman ngerasa gue gak pantas di lingkungan ini. Bahkan teman-teman merasa gue gak pantas deket sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong Tuhan sayang gue. Sorry. Itu mungkin bukan gue. Seberapa banyak teman-teman. Kita ngerasa hal itu. Seberapa banyak. Iblis dan dunia. Tanemin hal-hal itu. Dalam diri kita. Tapi denger baik. Gak peduli. Label yang berusaha iblis tanam dalam diri kita. Satu hal yang gue tau. Satu hal yang gue percaya. Dan ini bener. Nilai kita. Gak pernah berubah di mata Tuhan. Nilai kita teman-teman. Gak pernah sedikitpun bergeser dari mata Tuhan. Nilai kita. Tetap berharga. Tuhan tetap sayang banget sama teman-teman. Gak peduli seberapa jauh teman-teman meninggalkan Tuhan. Gak peduli seberapa dalam teman-teman jatuh. Gak peduli label apa yang teman-teman hidupin hari ini. Nilai-Mu gak berubah. Tuhan masih madly in love with you. Amin teman-teman. In the side of Jesus. Di kacamatanya Tuhan. Di penglihatannya Tuhan. You are worthy. Teman-teman boleh gak teman-teman taruh tangan, dua tangan teman-teman di dada. Pejamin mata sejenak. Pejamin mata sejenak. Teman-teman bilang dalam diri teman-teman. Mau dalam hati mau diucapin terserah teman-teman. Bilang I am worthy. I am worthy. Amin. Dan seberapa harga kita sih teman-teman. Sampai Tuhan Yesus nih. Seberapa berharganya kita sih. Sampai Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Menebus setiap kita. Simple teman-teman. In the side of Jesus. You are priceless. Teman-teman tuh gak ada harganya. Bukan gak ada harganya karena teman-teman gak berharga. Karena gak ada nilai yang bisa menaksir harga teman-teman. Seberharga itu loh. Kehidupan teman-teman semua. So please teman-teman. Kalau dari antara kita nih. Masih ada yang mikir. Gue mau bunuh diri lah. Eh gue gak pantas hidup di dunia ini. Hidup tuh capek. Hey. He died. So we can live. Di hidup yang teman-teman berusaha akhiri sebelum waktunya. Tuhan dicambuk. Disiksa. Mati di atas kayu salib. Supaya teman-teman hidup. Kalau hari ini ada dari kita. Yang masih suka mikir. Bahwa diri kita itu gak berharga. Diri kita itu gak penting. Insignifikan. Gak ada orang kayaknya yang peduliin. Teman-teman. Kamu berharga. Segitu berharganya. Hanya sampai gak ada price tag selain nyawa yang bisa dikasih. Buat tebus diri setiap kita. Dan kalau kita masih suka mikir nih. Bahwa diri kita sampah. Bahwa diri kita gak layak. Bahwa kayaknya kita gak pantas deket sama Tuhan. Alkitab bilang. Bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Hey, you are precious. Amen. For every person. Gimana setiga ayat 16 tadi kan bilang. Bahwa karena begitu besar kasih Allah. Akan dunia ini. Dia gak bilang. Karena begitu besar kasih Allah. Akan orang-orang kaya. Akan orang-orang berbakat. Akan orang-orang bisa main musik. Akan orang-orang yang punya keluarga kaya. Akan orang-orang yang punya muka ganteng. Muka cantik. Dia gak bilang karena kasihnya besar buat orang-orang yang punya privilege di kehidupannya. Enggak. Alkitab mencatat karena begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini. Akan semua kita. Yang berarti teman-teman semua. Sekali lagi gue bilang. Teman-teman berharga. In the sight of Jesus. You are worthy. And you are priceless. Katakan amin. Satu ayat terakhir teman-teman. Gue gak bakal panjangin. Yesayang 43 ayat 4. Boleh yuk. Sama-sama anak-anak muda. Kita baca ini. Yesayang 43 ayat 4. Satu. Dua. Tiga. Teman-teman pemusik boleh maju. Sekali lagi. Yesayang 43 ayat 4. Katakan amin. Teman-teman. Tuhan sayang sama setiap teman-teman. Tuhan sayang loh sama setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Welsinger boleh bantu. Mari kita pejamkan mata kita sejenak. Biar ini jadi momen dimana kita pribadi sama Tuhan. Our devotion moment. Momen kita pribadi. Menikmati Tuhan. Enjoying God. Ingat kembali kasihnya. Hey ini pascah. Dimana Tuhan mati buat setiap kita. Mati dengan begitu mengerikan. Untuk kita. Tebus kita. Mari ambil waktu sejenak. Mari pejamkan mata kita. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam diri kita. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam diri kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu kita sembah Tuhan. Mari anak-anak muda mari kita sembah Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Biar kasih Tuhan mengalir di tempat ini. Tuhan yang peluk setiap anak laki-laki. Tuhan yang peluk setiap anak perempuan. Kami tahu engkau bukan Allah yang curang. Engkau bukan Allah yang berhutang. Kasih Tuhan mengalir. Memenuhi setiap kami Kami yang haus, kami yang rindu Tuhan ini kami Yang bilang Tuhan kami mau ngerasain Tuhan We want to feel that love again Tuhan kami pengen ngerasain kasihnya Tuhan Kasih yang tanpa batas Kasih yang begitu lebar Begitu dalam, begitu besar Ini kami Tuhan Ini setiap kami Tuhan Kasih-Mu mengalir kuat Menjama setiap kami Lawat setiap kami Tuhan We love you, Jesus Come on sembah Tuhan Come on sembah Tuhan Mari anak-anak muda keluarkan suaramu Dia ada di tempat ini Roh kudus mengalir dalam nama Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau segalanya Jesus Christ You are my one Please I Lord give my only life To know you are my life Your love so deep It's washing over me Your face is all I see You are my everything Jesus Christ Jesus Christ You are my one Jesus Christ You are my one Lord give my only life To know you are my life Your love so deep It's washing over me Your face is all I see You are my everything Jesus Christ Jesus Christ You are my one Lord give my only life Dear Lord give my only life To know you are my life I am falling away So weak love So darkly And all my heart is yours Kejamkan mata teman-teman sejenak Kejamkan mata teman-teman sejenak Mari jangan lihat kiri kanan Ijinkan saya menantang teman-teman Siapa di tempat ini Mungkin ini pertama kali Mungkin ini bisa jadi aksi peneguhan Buat teman-teman Seberapa banyak teman-teman di tempat ini Teman-teman mau mengakui Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tanpa ada mata yang melihat Gak usah ikut-ikutan kiri kanan Tempat dimana teman-teman berdiri itu gunung kudusnya tuh Mari angkat tangan kamu tinggi di hadapan Tuhan Kamu yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kamu yang mungkin gak yakin Dalam hidupmu apakah kamu sudah terima Yesus This is the moment Kamu yang mungkin belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat This is the moment Kamu yang mengangkat tangan Kamu yang mengangkat tangan Ulangin perkataan saya Ulangin doain Yesus 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 Aku Aku Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Aku percaya Yesus mati bagiku Pada hari ketiga Pada hari ketiga Yesus bangkit Pada hari ketiga Menertai di dalam nama Tuhan Yesus Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Haleluya 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 Katakan I'm wide awake I'm wide awake Showing love Si bagai And all my heart Is yours Hidup kami Hidup kami milik Tuhan Hidup kami milik Tuhan Hidup kami milik Tuhan I greet you in I lead it to your heart Oh 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 Mari mulai sembah Tuhan Mari mulai sembah Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Kami berterima kasih Tuhan Ini hidup kami Ini kehidupan kami Tuhan Bukan lagi milik kami pribadi Tapi punya Tuhan Kami bersyukur punya Yesus Yang tinggal dalam diri setiap kami Yang hidup dalam diri setiap kami Yang mengasihi kami tanpa batas Yang mengasihi kami tanpa batas Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Jesus Christ You are my one desire Lord be my only right To know you all my life Your love so deep Is washing over me Your face is all I see You are my everything Jesus Christ You are my one desire Lord be my only right To know you all my life Jangan hara laba-laba Jangan hara laba-laba Jangan sama-sama menyembah Tuhan Teman-teman syara laba-laba-laba-laba-laba Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih Kalau malam hari ini kami diingetin Kalau kami berharga di matanya Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan Karena kasihnya Tuhan Tidak pernah berhenti buat kami Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kalau kami berharga Tanpa melihat apapun Tuhan Yesus Kami berharga di matanya Tuhan Kami percaya Tuhan Kami yakin Tuhan Kasih memenuhi kami hari ini Tuhan Yesus Thank you Tuhan Thank you Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan malam hari ini Tuhan Kami berdoa Tuhan Yesus Buat teman-temanku yang lagi bawa beban Tuhan Tuhan Kami berdoa buat teman-temanku yang lagi sakit Tuhan Yesus Yang sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Buat kami yang lagi berbeban berat hari ini Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Yesus yang angkat Tuhan Yesus yang bantu Tuhan Yesus Kami percaya Yang sakit Tuhan Sembukan dalam nama Tuhan Yesus Yang berbeban berat Tuhan Yesus Ingatkan dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Yesus Sukacita kami Harapan kami hanya ada dalam Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus Kami mengangkat kedua tangan Kami merasa-sauh mengangkat kedua tanganmu teman-teman Kami berdoa buat negara bangsa kami Tuhan Yesus Indonesia Tuhan kami cinta sama Indonesia Tuhan Yesus Kami berdoa buat mimpin kami Tuhan buat Pak Jokowi beserta wakilnya Tuhan berdoa buat setiap menteri Tuhan berdoa Tuhan buat jejaran pemerintahan Tuhan Yesus kasih hikmat yang lebih dan lebih lagi Buat pemimpin kami Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Indonesia ada dalam hatinya Tuhan Kami percaya Tuhan Yesus Indonesia ada dalam tangannya Tuhan Dan kami rindu Tuhan Yesus Setiap orang mengaku bahwa Tuhan Allah kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan kami juga mengangkat tangan kami Tuhan buat gereja kami Buat GB Sukawarna Tuhan Berdoa buat mimpin kami Tuhan Yesus Buat apa Niko beserta wakilnya Tuhan Di rayon 2 ini Tuhan berdoa buat Koben Tuhan Yesus berdoa buat Korudi Tuhan berdoa buat seluruh Federal leaders yang ada di legasi ini Tuhan Kami percaya Tuhan Yesus Lewat mereka Lewat pemimpin-pemimpin kami Tuhan Lewat mereka Tuhan Misi-misimu lebih dan lebih lagi tajam Tuhan Yesus Biar lewat mereka Tuhan Kami boleh mengerti Dan kami boleh mengenal Tuhan Lebih dan lebih lagi Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa buat Kau Abang Tuhan Yesus Mari akan terdoa tanganmu Tuhan Tuhan-Tuhan kami berdoa buat Kau Abang Tuhan Yesus Thank you Tuhan Tuhan udah pake hambamu ini Tuhan Yesus buat ngomong sama kami hari ini Tuhan thank you Tuhan Yesus Kau Allah yang baik Tuhan Yesus berdoa terus buat Kau Abang Tuhan Buat segala yang lagi dikerjainnya Apapun yang dirancanginnya Tuhan yang buat berhasil Tuhan Dan Tuhan yang berkati setiap pelayanannya Biar semuanya hanya memuliakan Nama Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Matrain setiap firman Tuhan Dalam hati kami ya Tuhan Kau mau bilang Tuhan Yesus Kami berharga Dan kami sayang sama Tuhan Terima kasih buat kasih Tuhan Buat kami Tuhan Terima kasih Engkau Allah yang baik Buat kami Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Yang semangat Sama-sama katakan Amin Berikan tepuk tangan Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan 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 Hadirin sekalian Selamat malam Saya Antony Dan selamat datang Desain Boleh tepuk tangan Sama-sama Pertunjukan malam ini Lahir Dari mimpi Seorang penari Yang luar biasa Berharga Keterbatasan Dan belatar belakang Tidak menghalangi Dia untuk terus berlangkah Legacy Shall we begin? It's Showtime Terima kasih Tuhan 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 Oh, oh, oh. Namun aku sendiri tanpa hati lagi Merayakan kekalahan kehidupan hanya kerang Selamanya hari malam tak akan pernah berganti Mimpiku akan kembali mati Ceritamu tak didengar tak perlu terus belajar Berhenti terus mengajar begitu kata dunia Ini tak akan aku bermimpi lagi Sadar aku telah mencoba tak lagi ku bermimpi Karena semua tak berarti Walau hanya harap dihargai Setelah aku mencari Berlari galapan mimpi Namun tetap tak berarti Tak akan berlahayat Tak pernah berhenti Oh 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 Yang pun Aku telah berjuang mencapai sejauh ini Ku takkan berhenti Mentari Kasi meninari Oh Akanku coba sekali lagi Raga tak akan mendepi kaki bertahan berdiri Tata bahannya ilusi Coba kembali mengutah hati Kanku perjuangkan sekali lagi Sadaraku selalu mencoba Selakan nanti berdiri Hidup masih punya arti Karena ku layak dihargai Kan terus mencari Berlari gampang mimpi Ceritaku tak berarti Karena ku berharga di masa yang sempat Tanpa melihat dirimu yang jauh Pernah ku jauh Tapi ku tak menyalah Yang kadang bersama istimewa Berharga Bagi gagal Bangkit lagi Jangan ragu bermimpi Hidup masih punya hati Karena ku berharga di masa yang sempat Tentang berlari Berlari gampang mimpi Ceritaku tak berarti Karena ku berharga di masa yang sempat Berlari gampang mimpi Berlari gampang mimpi Terima kasih. 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 Kami tanggalkan masalah leluh Kami tanggalkan masalah leluh Kini ku berjalan denganku Kami tanggalkan masalah leluh 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 Terima kasih telah menonton. 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 Kita selfie dulu, coba ya, kita selfie dulu, semua teriak ya, site 2023, all for Jesus yes gitu ya, oke, oke semua ya, sini sini ngumpul dong, sini dong, kita ngumpul ya. Oke, siap semua ya, siap semua, siap semua, ini gini ya, oke ya, siap ya semua ya, siap, 1, 2, 3, site 2023, all for Jesus yes, beneran, mau memuji nama Tuhan lagi? Coba, yang mau memuji nama Tuhan, sebelah sana, Sorakin Ye, coba, kalau yang di sebelah sana, Sorakin Ye, yang tengah, Sorakin Ye, oke, mau musik kasih satu lagu lagi aja ya, kasih ya, kita kasih, yang mau kita kasih tepuk tangan Tuhan, Tuhan, I know you know this song, song, we gonna rock this sentiment, Come on, sing, Jesus, 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 Kau lah kota benteng kami. Kami semua percaya Tuhan. Kau menang buat siap kami Tuhan. Kau lah penyelamat kami. Penyelamat jambah kita hidup. Kau anak-anak muda lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Penyelamat kami. Kami semua percaya Tuhan. Kami semua percaya Tuhan. Katakan, Yesus kau lah Tuhan. Kau ajak pemenang. Pensoran, masyurkan. Yesus kau lah Tuhan. Juru sama dunia. Matamu tangan sekali lagi buat Tuhan. Jangan jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Mari dengan iman percaya kita. Come on. Akan Yesus bantu penjuru. Dari mulai Tuhan. Dari mulai keselamatan Tuhan. Kau yang menangkan Tuhan. Yang menangkanlah karmah. Come on, declare it. With all of our hearts. Come on. Penyelamat jambah kita hidup. And everybody, come on, leave up your hands and sing. Haleluya, 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 kekamu dia. We sing, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Masyurkan, Yesus kau lah Tuhan. Kau Raja bersoran, bersoran. Masyurkan, Yesus kau lah Tuhan. Juru sama dunia. Saya mau melihat tangan-tangan yang semangat memuji tempat Tuhan. Teriakannya. Kita bakal bahas saut-sautan sama-sama buat Tuhan. Amin. Amin. Wow. Wow. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Yeah. Yeah. Semuanya. Aku dan berkasa. Mengadar berjaya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Dari hati kami, kami mau nyatakan. Tempat berlindungan. Kubu pertahanan. Panggil namanya. Sebab dia. Perlindungan setiap kita. Agung dan berkasa. Agung dan berkasa. Kau mengadar berjaya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau tempat berlindungan kami. Tempat berlindungan. Kau pertahanan kami. Sing. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau tempat berlindungan kami. Agung dan berkasa. Mengadar berjaya. Ya Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Tempat berlindungan. Setiap kami. Tempat berlindungan. Kubu pertahanan kami. Ya Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Dan everybody. Let's go. Besorah. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Yesus. Ya Allah Tuhan. Everybody jump. One, two, three. Go. Besorah. Baru cinta. Yesus. Yesus. Ya Allah Tuhan. Cusat. Agung dan berkasa. Agung dan berkasa. Mengadar berjaya. Ya Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Nyatakan. Tempat berlindungan. Ya Yesus. Sanggil namanya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Berserat. Berserat. Berserat kuasa tu nama. Yang dasyat. Jesus Jesus Make some noise for Jesus Jesus Happy Passover everyone Sebelum pulang Sebelum pulang sebentar Boleh duduk dulu sebentar teman-teman semua Siapa yang hari ini diberkati dan excited Banget suara akhir lagi yeay Yeay Dan Tuhan pasti seneng melihat Anak-anak yang disayang memuji nama Tuhan So sekali lagi kita kasih tutup tangan buat Tuhan Sore malam hari ini teman-teman Ada beberapa yang perlu disampaikan Nanti teman-teman waktu keluar Nanti boleh memberikan persembahan Kemudian yang kedua Ada pengumuman mengenai Konek Teman-teman ada yang belum join komunitas kita Yang namanya Konek boleh lambaikan tangannya Kalau yang udah join Boleh lambaikan tangannya Teriakin yeay Seru kan Konek kan Kita taling terkoneksi Kita bakal sama-sama Masuk dalam komunitas Jadi buat teman-teman Teman-teman yang belum punya Konek Nanti boleh ke Pastor Rabut Di lantai 3 Ya di lantai 3 Jadi teman-teman begitu keluar ruangan ini Naik ke atas Boleh ketemu sama teman-teman di Legacy Kita rindu buat bisa saling terkoneksi Saling support satu sama lain Dalam sebuah komunitas Yang mau katakan amin Yang mau katakan yes So teman-teman Happy Passover one more time Sekali lagi dong tepuk tangan buat Tuhan kita Dan jangan buru-buru pulang Karena masih ada satu klip video Buat kalian semua yang excited teriak dulu buat Tuhan Yes Bukankah koin tadi adalah diri kita? Perasaan tidak berharga yang kerap kali muncul Karena pandangan orang lain tentang diri kita Latar belakang Masa lalu Keterbatasan yang kita miliki Sebenarnya sama sekali tidak mengurangi Keberhargaan diri kita Yang telah diberikan sang pencipta sejak semula Karena kita berharga di matanya dan mulia Dan dia mengasihi kita Maka dia memberikan manusia sebagai ganti kita Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa kita Taukah kamu bahwa malam hari ini Tuhan sedang berkata kepadamu Kamu berharga di mataku Tuhan sedang berkata kepadamu Tuhan sedang berkata kepadamu Terima kasih Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Berapa banyak yang diberkati malam hari Lembaikan tangan sama-sama Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat Yuk angkat di bawah tangan yuk sama-sama Tuhan kami bersyukur Karena kematian Tuhan pengorbananmu begitu besar buat kami Kami ada sampai hari ini Tuhan thank you Thank you Tuhan Tuhan rela datang ke bumi Bukan untuk yang lain Tapi buat setiap kami Tuhan Hari ini kami percaya bahwa apapun Yang terjadi dalam kehidupan kami Latar belakang kami Kekurangan kami Kami tahu Tuhan Yesus mengasihi kami Terima kasih Tuhan Engkau Bapak yang baik Kami mengasihimu ya Tuhan Kami sayang sama Tuhan Yesus Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat Tuhan hari ini kami keluar Bukan sebagai orang-orang yang kalah Kami kami keluar Kami jadi orang-orang yang penuh pengharapan Lebih dari pemenang Thank you Lord Thank you Jesus Buat malam hari ini Thank you buat hadiratmu Thank you buat apa yang sudah kami rasakan Kami nikmati Tuhan Semuanya indah Karena Tuhan di tengah-tengah setiap kami Yuk angkat kedua tangan sama-sama Malam hari ini Terimalah Pulanglah Dengan berkat daripada Tuhan Yesus Cinta kasih daripada Tuhan Kita yang dahsyat dan ajaib Menyertai teman-teman semuanya hari ini Sampai dia datang kedua kali Menjemput setiap kita Kau akan jadi kepala bukan ekor Kau akan terus naik bukan turun Dan apapun yang tangan kecilmu kerjakan Tuhan Buat berhasil Yang terima berkat Tuhan malam hari ini Sama-sama katakan Amen Happy Passover Tuhan Yesus memberkati Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Bangun aku sendiri Tanpa hati Lagi Merayakan kekalahan kehidupan Selamanya hari malam tak akan pernah berganti Mimpiku akan kembali mati Ceritamu tak didengar tak perlu terus belajar Berhenti terus mengajar begitu kata dunia ini Tak akan aku bermimpi lagi Sadaraku telah mencoba tak lagi ku bermimpi Karena semua tak berarti malah hanya harap dihargai Tak ku mencari berlari gampan mimpi Namun tetap tak berarti takkan pernah layak tak pernah berharga Oh 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 Berpahat-pahatnya ilusi Coba kembali mengatah hati Dan ku perjuangkan sekali lagi Saudaraku telah mencoba Telahkan nanti berdiri Hidup pasti punya arti Karena ku layak dihargai Kan ku terus mencari Berlari gampai mimpi Ceritaku tak berarti Karena ku berharga di masa yang sempat Tanpa melihat diriku yang dahulu Pernah ku jatuh Tapi ku tak menyerah Yang tanya ku sempat istimewa Berharga Meski gagal bangkit lagi Jangan ragu bermimpi Hidup pasti punya arti Karena ku layak dihargai Kan ku cari Berlari gampai mimpi Ceritaku tak berarti Karena ku berharga di mana yang kau tak cadence yangauer Berlari gampai mimpi Berlari gampai mimpi clama dati Berlari gak mimpi Berlari gampai mimpi Berlari ngay Berlari gampai mimpi